Halo Sobat Otoman, Great Otto, salam sehat dan bahagia. Siapa yang lagi cari kaca pelem? Saya lagi mampir di Gias 2022 di ISB SD. Dan ini banyak banget pilihan ya. Tapi kali ini kita akan mampir ke booth Iceview. Kaca pelem yang sedang berpromo di sini. Kita akan bedah mengenai harga, terus ada tren, sampai kaca pelem khusus mobil listrik. Yuk mampir. Kita akan ketemu Pak Andi Setiawan. Halo, Mas Bini. Apa kabar? Teman ini Pak Andi Setiawan, Presdir dari Iceview. Tuh ya, kaca pelem. Pak, saya diajak touring dong nih, ada apa? Boleh, boleh. Boleh, kita dari simulator dulu ya. Simulator. Kita dari simulator dulu. Ini mobilnya apa ya? Namanya juga simulator Pak. Oh ini tombolnya, oke. Sorry nggak ada gasnya nih, jadi kita ketir doang. Oke. Ini simulasi kaca pelem depan, wind shield ya teman-teman. Yang ini RT70 ya? Ini RT70, ini kaca pelem yang biasa. Kaca pelem biasa. Iya, kaca pelem X kita sebutnya yang biasa. Ini spesifikasinya apa nih untuk wind shield? Jadi wind shield ini, saya mendevelop produk ini baru. Jadi dia sky blue. Oh sky blue. Sky blue. Terus daya tahan panasnya bisa menolak panas sampai 97%. Itu yang saya developer terbaru saya. Ini saya baru bawa nih, baru soft launching nih. Baru nih, baru nih ada bocorannya. Soft launching, iya bocoran. Tapi udah dijual. Oh udah dijual. Udah dijual. Kalau ngomongin sky blue itu kita identik dengan apa? Mobil listrik ya? Oh iya. Benar nggak sih? Ini katanya ada kaca pelem untuk mobil listrik. Betul Mas Billy, betul. Jadi saya terinspirasi waktu beberapa yang lalu. Saya lihat mulai bermunculan nih, mobil-mobil elektrik vehicle. Jadi saya lihat blue itu juga menjadi salah satu identity untuk itu. Jadi saya minta ke pabrikan kami, coba bisa nggak sih kita bikin warnanya seperti ini. Dan kita sudah satu tahun ya kurang lebih ya. Satu tahun ya. Satu tahun kurang lebih kita mendevelop ini. Dan kita durability. Oh durability. Durability terkait dengan warna. Terkait dengan tolak panasnya. Kalau infrared sama lah. Itu sama ya dengan varian yang lainnya. Sama kalau infrared. Cara saya gitu. Teman-teman ini berasa banget ya. Yang ini jauh lebih andem. Aduh yang ini panas nih. Saya udah keringetan nih. Oke kita lihat yang lain ya. Oke silahkan. Pak ini antivirus? Yes. Ini antivirus yang kami launching di tahun 2021. Oh pas lagi pandemi kemarin. Yang lagi pandemi. Antivirus ini di develop dari Riken Technos Technology di Tokyo, Jepang. Di Jepang ya. Dan mereka sudah juga menguji di salah satu labnya di Jepang. Nah ini keluar sertifikatnya. Bukan kaleng-kaleng nih. Ini sertifikat resmi. Sertifikat ini. Kalau kita semua bertanya dong. Kok cepat amat pandeminya 2020 kamu udah bisa buat antivirusnya. Nah ternyata mereka itu di Riken Technos Ice Mew. Sudah mendevelop ini sebelum adanya pandemi. Karena ini untuk di develop buat sekolah-sekolah di Jepang. Mereka membuat supaya ada misalkan ya gagang pintu, lift. Untuk dipasang antivirusnya Mas Bili. Jadi semua Ice Mew ini kaca pelaminya sudah berteknologi antivirus. Antivirus. Antivirusnya hanya untuk Riken Gad. Oke. Karena disini sertifikat ini untuk Riken Gad. Spesial. Tapi secara thickness ketebalan, warna, daya tahan tolak panasnya itu sama seperti kaca film-kaca film yang biasa. Jadi yang punya health concern bisa pilih kaca film ini. Kita lihat yang lain. Ada apa lagi nih? Oh ini ya. Iya. Sawernya ngalah nih. Ini memang kami membawa RT70 yang tadi. RT70 ini yang kita lihat di simulator. Ini ada RT10, RT series, RT series, ini ada RT40, ini ada CT05. Oke. Yang kaca depan berarti yang? Iya bisa menggunakan ini, RT70. Tapi kalau misalkan customer kami mengatakan, aduh kok terang ya, kurang gelap. Kami bisa memilih dengan RT40. Oke oke. Begitu. Nah trend. Kita geser ya, mandinya udah. Mandi. Iya. Mungkin teman-teman juga perlu update. Sebenarnya dunia kaca film ini atau ada trend gitu ya? Kayak apa sih sekarang? Karena kayaknya dari dulu gitu-gitu aja ya. Tiba-tiba katanya ada trend baru. Kayak gimana tuh Pak? Iya. Jadi memang sekarang ini trend kaca film itu lebih ke color ya. Color dan selalu membuat lebih baik untuk daya tahan panas, tolak panasnya. Tolak panas ya. Jadi memang improvement itu hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi saya melihat bahwa sekarang ini kalau terkait dengan kaca film, bahwa kaca film dengan warna yang silver, warna yang reflektif itu mungkin sudah mulai ditinggalkan. Jadi semua beralihnya ke black. Ini lebih karena penampilan yang out of depth atau geser ke trend ini ya sekarang? Saya mereview ini, saya mendevelop ini. Karena saya melakukan durability di tempat trending center. Dan saya pakai juga di mobil saya sehari-hari. Bahwa kalau menggunakan kaca film yang black ini, tampilan styling mobil itu akan terlihat lebih besar. Dan lebih lux gitu. Lebih lux serius ya? Yes. Jadi selain tampilannya lebih keren, juga nggak lupa teknologinya ditambah ya? Teknologinya ditambah. Jadi tolak panasnya bukan hanya hitam, tapi wah ini panas gitu kan? Nah itu nggak merubah gitu. Oke, tadi kita ke simulator itu ada namanya Sky Blue. Sky Blue, betul. Nah ini backgroundnya apa nih? Kabarnya ini diciptakan untuk mobil listrik. Ada nuansa birunya. Benar ya Pak? Betul. Jadi saya sudah melakukan durability juga, review juga. Bahwa sekarang lagi rame nih mobil listriknya, electric vehicle-nya. Jadi yang saya jelaskan tadi bahwa memang saya mengacu ke situ untuk development-nya. Supaya matching lah dengan sekarang minimal kita punya satu experience buat kaca film itu yang Sky Blue gitu loh. Ini juga supaya relevan dengan zamannya sekarang ada Elmo ya? Iya. Electric vehicle mobility. Iya, iya, iya. Betul. Tapi by the way itu hanya untuk depan ya? Windshield ya? Betul. Hanya untuk depan. Hanya untuk windshield. Jadi kalau yang samping atau belakang masih pakai yang nuansa hitam itu ya? Yang nuansa black itu. Oke. Gitu. Nah sekarang mungkin teman-teman mau tanya. Selama pameran ini ada program apa nih? Itu ada bannernya 50% katanya? Iya, diskon 50% off. Buat semua produk, buat semua jenis mobil. Terkait price-nya masing-masing. Jadi kami memberikan untuk customer kami diskon 50% off mas. 50% off? 50% off. Mobil apa aja? Mobil apa aja. Tinggal pilih produknya mau di mix seperti apa. Atau mau pakai RT70-nya full. Atau mau di mix dengan yang black tadi. Ya silahkan. Tapi tetap diskonnya kami memberikan 50%. Artinya kalau misalnya datang kemari terus tanda jadi masangnya belakangan boleh? Boleh. Itu kami berikan ke customer lagi untuk mengatur pemasangannya. Dan kami akan datang. Oh, home service ya? Home service. Home service. Home service. Oke, home service. Dan mungkin bisa diinfo kan rata-rata harganya berapa sih? Ice Mew ini? Ya, kalau range harganya itu tergantung dari besar kecilnya mobil itu. Misalkan untuk yang luxe, yang big ya? Yang big ya. Kalau sekarang ini, itu kurang lebih 4 jutaan lah. Wah? 4 jutaan. Cuma 4 juta? Ya. Dengan banyak teknologi dan cerita ini cuma 4 juta ya? Ya, 4 juta. Memang kami memberikan... Enggak mahal ya, Pak ya? Hah? Ya, tergantung. Tergantung ya? Tergantung. Nah, pindah ke simulator lagi nih. Pandi, kalau bicara soal Ice Mew, mindset saya atau mungkin teman-teman yang lain itu kaca film bawaan pabrik, OEM gitu ya. Dan ternyata juga dijual untuk siapa aja di up-to-market. Cuma saya pernah lihat nih, ada satu brand yang kayaknya mimpah spesifikasi khusus dan stikernya beda nih dibanding yang ini ya. Oh, nanti, nanti kita ceritakan lagi ya. Iya, iya. Itu gimana tuh? Jadi memang kami sudah melakukan kerjasama dengan Mazda Indonesia yang dipegang sekarang ini oleh PT Eurocars. Jadi memang semua mobil Mazda itu terpasang kaca filmnya Ice Mew. Nah, untuk spesifikasi mereka memang sudah kita dedicated, kita develop terkait dengan tolak panas, terkait dengan warna, itu dedicated. Nah, terus tercetuslah ide dari mereka dan minta ke kami untuk membuat satu identity, identity sticker. Nah, itu ada namanya Ice Mew signature. Warnanya gold, mas. Warnanya gold, jadi itu hanya boleh dipakai oleh Mazda Indonesia. Kalau misalnya saya mau pasang di mobil Mazda saya yang lama, bisa ya? Harus ke dealer? Harus ke dealer. Kami tidak bisa mengeluarkan sticker itu dan spesifikasi itu. Jadi kalau memang customer-customer Mazda boleh menggunakan yang premium, yang tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa memang banyak pilihannya, mas. Iya, iya. Jadi bisa saja brand lain punya signature-signature lainnya, tapi nggak boleh sama nih. Nggak boleh sama. Tapi ada request tertentu. Nggak boleh sama. Nah, ini Pak Andi juga mau update nih. Tadi saya dikasih lihat nih, ini sticker apa nih? Jadi ini sticker premium series. Ini juga blue. Blue, ada bluenya. Juga saya terinspirasi oleh tadi, electric vehicle. Mobil listrik. Nah, ini saya baru launching sticker ini sebetulnya di Gias ini. Ice Mew premium series dan dengan warranty card. Sekarang sudah pakai barcode. Barcode, ya. Jadi customer-customer kami yang memasang Ice Mew bahwa data-datanya di situ sudah masuk ke data kami, sistem kami di barcode ini bisa dilihat. Iya, oke, oke. Dan mungkin bisa dilihat juga spesifikasinya. Dari situ bisa dapat informasi banyak. Baik, teman-teman. Sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan nih. Jadi ini kaitannya dengan kartu yang tadi. Ini ada warranty di sini? Yes. Sebenarnya kaca peleng itu apa sih yang di warranty dan berapa lama gitu? Ya, kalau warranty itu biasanya 5 tahun. Kami juga memberikan 5 tahun warranty. Apa isi dari warranty ini? Yang paling terpenting adalah terjadinya perubahan warna selama 5 tahun. Itu kami warranty. Terus yang kedua adalah scratch. Scratch ini dikarenakan oleh benda, bukan benda tajam, benda tumpul. Misalkan lagi lap, mobil, kaca, dia scratch, itu di warranty. Yang ketiga adalah yang terakhir, bubble. Bubble itu gelembung. Nah, itu juga di warranty oleh kami. Bubble karena pemasangan atau? Betul. Oleh karena memang ada dari raw materialnya atau apa, itu kami warranty. Jadi ada tiga yang kami warranty di sini. Oke. Pak Andi, terima kasih waktunya. Sama-sama. Teman-teman jangan lupa sampai tanggal 21 Agustus. Ya. Segera mampir. Kalau nggak mampir ke sini, bisa nggak di dealer? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus kemarin. Harus ke sini dapat 50% di skot. Hal apa nih? Ini hal 9. Hal 9. Hal 9. Hal 9, ya. Baik, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video-video lain. Jangan lupa like, subscribe ya. non-comment. Bye. Jangan lupa like, subscribe ya. Terima kasih.